Nah untuk stikernya seperti ini ya guys, ini stiker carbon forged Halo lor, kembali lagi bersama kita disini, tukang cat depan rumah Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah, amin Dan di video kali ini kita mau nge-review seputar carbon forged lagi ya lor Seperti ini, cuman ini carbon forged nya menggunakan stiker seperti ini Dan ini stikernya sudah datang, ini harganya 60 ribu per 50 cm x 100 cm Oke kita buka terlebih dahulu untuk stikernya ini ya lor Jadi untuk stiker carbon forged nya ini, sengaja saya order untuk perbandingan dengan carbon forged asli ya lor Jadi ini kita buka terlebih dahulu dan isinya seperti ini Dan juga disini ada tata cara penempelannya, ini kita bahas nanti untuk caranya Kita buka terlebih dahulu untuk stikernya isinya seperti apa ya lor Dan isinya itu seperti ini sudah lumayan mengkilap Coba kita buka dan kita dekatkan ke carbon forged asli Dan wow mirip ya guys, lumayan mirip Kemudian untuk di tata cara penggunaannya Yaitu disini aplikasikan stiker carbon forged ke media yang akan ditempelkan Bisa suruh tukang stiker untuk memasangnya Kemudian stiker carbon forged ini rawan akan goresan Jadi harus hati-hati saat memasangnya Stiker carbon forged ini harus diberi clear atau pernis setelah dipasang agar awet Kemudian clear atau pernis dapat membuat carbon forged lebih glossy dan lebih tampak seperti asli Jadi kalau palsu ya, palsu ya lor Karena disini tertulis agar tampak lebih asli Jadi ini versi murmurnya istilahnya dari carbon forged Nanti akan kita pasang ke bodi ini buat korban lagi motor saya Gak apa-apa ya lor, ini sudah kita pasang dan saya pasang sendiri Lumayan kurang rapi karena saya juga bukan tukang stiker Karena tadi aturannya harus dipasang ke tukang stiker Seperti ini hasil pemasangannya dan ini belum di clear Dan untuk yang di bodi ini, ini carbon forged asli ya lor Ini yang kemarin kita buat untuk linknya ada di deskripsi Coba kita dekatkan itu seperti ini Lumayan tidak terlalu terlihat Sebenarnya mirip-mirip kalau dilihat sekitar 1 meteran ya lor Cuman kalau dari dekat atau lebih dekat ya terlihat Cuman ini karena belum di clear mungkin ya lor yang stikernya Nah oke sebelum kita banding-banding Kita clear terlebih dahulu untuk stikernya Biar adil ya lor ya Oke lor untuk pengeklieran disini Sama saya clear menggunakan clear high solid atau HS Belcott 2100 Disini saya clear glossy sebanyak 2 lapis Jadi untuk pemasangannya kalau bisa yang masang tukang stiker ya lor Biar rapi lalu bisa di bernis seperti ini Karena memang anjuran dari stikernya tadi di bernis atau di clear Biar tampak seperti asli Kalau tidak di clear akan terlihat kalau stiker itu Kadang ada berbuih gelembung angin ya lor di dalamnya Jadi di clear seperti ini agar benar-benar flat dan rata Kemudian pastikan juga sebelum pengeklieran itu stiker tidak ada gelembung angin di dalamnya ya lor Jadi biar clearnya itu bisa maksimal Lalu setelah selesai pengeklieran hasilnya seperti ini Ini sudah kita clear 2 lapis dan sudah kering dan sudah terlihat glossy Dan juga sudah tampak seperti asli ya lor Seperti ini untuk hasilnya carbon forged ala stiker Lebih murah dan lebih terjangkau pastinya Di video ini saya tidak akan membahas kekurangan dan kelebihan Hanya akan membandingkan saja antara stiker dan carbon forged asli Di sini ini yang carbon forged asli Ini yang kemarin kita buat untuk link videonya ada di deskripsi Hasilnya seperti ini Menggunakan carbon forged dan efek warna dari kertas gilding merah ya lor Untuk yang carbon forged stikernya juga efek merah-merah seperti ini Ini jika di bawah sinar matahari itu tampaknya seperti ini Atau terlihatnya seperti ini Untuk di carbon forged asli lebih terlihat mengkilap silau karbonnya ya lor Karena itu memang karbon Kemudian untuk warna hitamnya juga lebih terlihat hitam Yang carbon forged asli seperti ini ya lor Karena yang di carbon forged stiker itu terlihat silver seperti ini Jadi karena ini gambar atau istilahnya printing gambarnya itu Jadi hanya ada warna hitam dan silver Jadi tidak ada silau atau metalik dari karbon Karena ini gambar printing yang dijadikan stiker Tapi untuk hasilnya cukup oke Setelah kita bernis ini lumayan terlihat mantap ya lor Meskipun ini hanya menggunakan stiker Stiker carbon forged pastinya Dan untuk perbedaannya seperti ini Sebenarnya kalau perbedaannya ya jauh ya lor Lihat untuk silau karbonnya Kalau yang carbon forged asli itu seperti ini Karena dia memang isinya itu karbon Jadi silau nya itu berbeda Karena ini hitamnya hitam carbon forged yang disusun Dan ditempa menjadi seperti ini Dengan efek kertas gilding warna merah Untuk tampilan silau di bawah sinar matahari Lumayan terlihat ya lor Seperti ini dari warna hitam pekatnya pun juga berbeda Nah oke guys sekarang coba kita bandingkan Jika di tempat yang lebih redup Atau yang tidak terkena matahari Itu seperti ini ya lor Ini kita redupkan Itu seperti ini Jika di tempat yang lebih redup Tidak terlalu terlihat untuk perbedaannya ya lor Cuman kalau dilihat secara langsung Sebenarnya terlihat Tapi untuk yang awam ini Tidak terlalu terlihat Karena dari segi efek-efeknya pun Disini hampir mirip Ada warna merah-merahnya ya lor Jadi dari perbandingan harga Sebenarnya cukup jauh Cuman untuk perbedaannya Tidak terlalu jauh Cuman itu kembali ke selera masing-masing Dan budget masing-masing Pastinya ya lor Disini kita coba bandingkan Jika di bawah sinar lampu Itu seperti ini Sangat terlihat Jika di waktu malam hari Ini kita menggunakan flash kamera HP Jika kita flash kamera itu Yang carbon forged itu Memang tampak silau seperti ini Beda dengan yang stiker Ini meskipun kita flash Ya akan diem saja Seperti ini ya lor Untuk silau nya Juga hanya silau clear saja Jadi untuk perbedaannya Kalau malam hari Memang sangat terlihat Apalagi jika menggunakan Lampu flash kamera itu Akan terlihat Mana yang gambar Dan mana yang Carbon forged asli Seperti ini Jadi untuk masalah harga dan selera Itu masing-masing ya lor Untuk perbandingan perbedaannya Seperti yang sudah tadi kita jelaskan Tidak terlalu terlihat lah ya Jadi pokoknya untuk selera Ataupun budget itu ya masing-masing Karena untuk jam rolek yang ratusan juta Juga tetap ada pasarnya Meskipun di pasaran banyak jam yang harga ratusan ribu ya lor Jadi semua itu ada pasarnya masing-masing Stiker ada pasarnya Ada usernya Ada penggunanya Carbon forged juga ada pasarnya Ada usernya Ada penggunanya Jadi semua tidak bisa kita sama ratakan Apa yang menurut lu suka Belum tentu saya suka Apa yang menurut saya suka Belum tentu kalian suka Jadi semua kembali ke selera masing-masing ya lor Tidak ada bagus ini Bagus itu Untuk perbandingannya Seperti ini Antara stiker carbon forged Dan carbon forged asli Jika di bawah sinar lampu Itu seperti ini Hasil perbandingannya Jadi yang mau pakai stiker Silahkan pakai Mau yang carbon forged Juga silahkan pakai Cuman carbon forged Pengerjaannya lebih ekstra Memang ya lor ya Sesuai dengan namanya Forged itu menempa Untuk pengerjaan carbon forged itu Sering kita share Dan kita bahas Di channel ini ya lor Untuk linknya Ada di deskripsi Untuk video pembuatan Carbon forged Pada bodi sepeda motor ini Jadi ini carbon forged Yang kemarin kita buat Dan baru jadi ya lor ya Kemudian Jika pengen yang pakai stiker Juga boleh Ini yang model stikeran Seperti ini Juga tinggal tempel Kemudian Dipernis dan di clear Dan hasilnya juga mantap Seperti ini Jadi menurut saya Tidak ada bagus ini Bagus itu ya lor ya Yang pengen pakai stiker ya Silahkan pakai stiker Yang pengen menggunakan Carbon forged ya Silahkan menggunakan Carbon forged Cuma kalau yang katanya stiker mirip Dengan carbon forged Ya iya mirip Cuma ada perbedaannya Seperti tadi ya lor Cuma saya tidak akan Membandingkan kekurangan Dan kelebihan Hanya perbedaannya saja Untuk carbon forged Yang asli Dan carbon forged Stiker Tampilan perbedaannya Seperti tadi Yang sudah Kita jelaskan Dan setelah dipasang Hasilnya Seperti ini Kece badai ya lor ya Meskipun ini Hanya modal stiker Kemudian di bernis Kemudian Jika kita bandingkan Dengan carbon forged Yang asli Itu seperti ini Cuma disini Untuk motornya Ini masih dalam perbaikan Jadi belum bisa Dipasang semuanya ya lor Ini coba kita pasang Di kepalanya saja Jadi untuk perbandingannya Ini yang Stiker carbon forged Kemudian Ini yang Carbon forged Asli Nah oke lor Jadi kurang lebih Seperti itu ya Untuk perbandingannya Perbedaan Stiker carbon forged Dan juga Carbon forged asli Untuk perbedaan tampilannya Seperti tadi Yang sudah kita jelaskan Ini yang Carbon forged sticker Kemudian Ini yang Carbon forged Asli Atau Menggunakan Carbon fiber Untuk pembuatannya ya lor Terima kasih sudah menonton Semoga videonya Bermanfaat Jika pengen berpendapat Ataupun berdebat Kita Bakuhantam Di komentar ya lor ya Jangan lupa makan Ngopi Dan terus berkarya Pastinya Nantikan terus Video-video Seputar pengecatan Airbrush Carbon Dan lain-lain Dari channel ini Di subscribe Biar tidak ketinggalan Dan Thank you Terima kasih telah menonton